Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di trend tutorial channel jadilah bagian dari kami dengan like comment dan subscribe nah tutorial pada kali ini seputar aplikasi game bola online yang bernama e-football nah disini kawan-kawan tutorialnya tentang bagaimana cara menambahkan pemain cadangan ke squad indie ya di sini kan pemain kita ada ratusan ya bahkan disini topasitasnya hanya bisa mencapai 500 pemain bagaimana 500 pemain tersebut kita masukkan ke dalam squad indie tentu saja tidak bisa ya kita bisa mengganti-ganti pemain yang ini kita masukkan ke dalam squad indie sesuai dengan keinginan kita masing-masing dengan cara nah disini ada taktik permainan ya klik di taktik permainan squad indie tersebut terdiri dari 11 pemain inti dan 7 cadangan ya jadi kita bisa menambahkan pemain yang ratusan tadi secara satu persatu ke dalam squad indie dengan cara menggantikannya dengan yang ada di sini nah misalkan coba kita ganti di yang paling bawah ada dua lugu baju ya lugu baju di yang paling bawah nah ini adalah pemain-pemain kita yang sangat banyak sekali ya kita bisa memasukkannya sesuai dengan keinginan kita masing-masing dengan cara misalkan di sini ada siapa ya ada sabizur ya kita bisa mengganti sabizur ini tekan dan tahan ya jangan dilepas nah kita bisa langsung menggantikannya dengan squad indie yang ada di sini ataupun kita bisa membawanya ke dalam pemain cadangan ya jangan dilepas nah kita ganti dan selesai jadi pada saat bermain nanti dia bisa ikut bermain demikian sampai jumpa di video kami yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh